Terlahir kaya dan... Aku suka angkat barbel Dan amit-amit jangan sampai na'ujubillah mizalik Sebutkan satu fun fact dalam proyek Bismillah Qunitahi Swamimu Halo, saya Rizky Nazar, S. Malik Welcome to Inside MD Fun fact dari film Bismillah Qunitahi Swamimu Fun factnya... Aku... Gak pernah rasain rasanya jadi strik kedua Itu bukan fun fact sih, emang semua orang tahu Dan amit-amit jangan sampai na'ujubillah mizalik Tidak terjadi di hidup aku ataupun keturunan aku nanti Jadi agak lebih ribet karena aku harus lebih mikir Di sini aku berperan sebagai karakter yang cukup berbeda Yaitu Borju, anak Borju Yang memang terlahir kaya dan dia itu gak bisa apa-apa tanpa bapanya Fun, it must be... it should be something fun No, it's not fun maybe for other But for me it's kind of fun Because karena aku sebagai sumi, aku harus gendong anak kecil Jadi di rumah kadang-kadang kalau misalnya aku lagi libur Aku suka angkat barbel Untuk menguatkan tanganku Dan ya, susah ternyata ibu-ibu di luar sana yang gendong bayi terus Mantap Di sini aku pertama kali jadi wanita hamil Itu sih itu fun fact banget buat aku Karena in real life aku belum pernah Di film juga aku belum pernah selama ini Jadi ini pertama kali aku ngerasain jadi wanita hamil Pertama kalinya gua Memerankan karakter sebagai seorang suami Bingung karena belum pernah ngerasain jadi seorang suami Jadi gua harus ngebayang-bayangin Berumah tangga sama seorang wanita yang gua pimpin Yang kan sebagai laki-laki pasti memimpin kan di rumah tangga kan Jadi harus gua ngebayang-bayangin itu Membiasakan diri ya dengan Dengan berangan-angan aja karena belum pernah Jadi itu tuh yang gua lakuin Gimana jadi seorang suami Gimana kalau lu harus bertanggung jawab Sama punya tanggung jawab sama seorang wanita Yang harus lu pimpin, lu harus nafkahin Gitu-gitu deh Berat juga sih ya